Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di turnamen catur Over the board the American Cup 2023 Match Day kelima Dimana di Match Day kelima yang berakhir Sekitar jam 7.30 Tadi pagi kawan di bracket atas Hanya ada satu partai Partainya Wesley Soe versus Hikaru Nakamura game pertama kawan Yang berakhir miss Dan di bracket bawahnya ada Partainya Fabiano Caruana Melawan Levon Aronian yang dimenangkan oleh Levon Aronian dan partainya Liner Dominguez Melawan Sam Saklan Yang dimenangkan oleh Dominguez kawan Nanti Aronian akan berhadapan Dengan Dominguez lagi kawan Partainya Caruana Versus Levon ini terbilang cukup ketat Kawan mereka berlanjut sampai Armageddon sedangkan Dominguez Ini memenangkan game pertama Dalam game 25 menitan kawan Dan untuk hari Rabu ini Saya akan mulai Apa rekaman dua kali kawan Pagi ini kita akan ulas Game dari The American Cup ini Dan nanti sore akan saya lanjutkan kembali Untuk mengulas turnamen mingguan Yang ada di chess.com Dengan titel Tuesday Sementara ini kita akan Melihat permainan di The American Cup ini kawan Terlebih dahulu kita akan Coba lihat permainannya Hikaru Nakamura melawan Wesley So Nanti akan saya sambung lagi Permainan Armageddon Caruana Versus Levon kawan Oke sekarang kita ke Papan analisis kawan Melihat permainan Hikaru Nakamura Versus Wesley So Dalam permainan Klasik 90 menit Tanpa ada tambahan Waktu lagi Incrementnya Hanya 30 detik kawan Mereka bermain dengan Rui Lopez Berlin Defense kawan Oleh Wesley So Disney Yang paling sering Ya tentu Hikaru Nakamura Kalau pegang hitam Bermain dengan Berlin Defense Seperti ini Rasanya Wesley So Ingin menguji Taktik Hikaru Nakamura Untuk Menghajar Berlin Defense Jika Nakamura Pegang putih Disini Nakamura Tidak membeli jalur utama kawan Dengan Rokade Ya tentu Akan kita temui Permainan Berlin Endgame Ataupun variasi Yang lain kawan Seperti Kuda ambil Pion E4 Permainan terbuka Saya tidak perlu Melanjutkan variasi ini Dua variasi ini kawan Apakah Pion diambil oleh Kuda Atau yang lain Tentu Di game-game sebelumnya Sudah sering Saya jelaskan Jadi kita langsung Skip Bagi kawan-kawan Yang belum pernah Melihat video Dari channel kami Silahkan nanti Di akhir video Ada playlistnya Rui Lopez Bisa kalian lihat Video-video Rui Lopez Di awal-awal pembukaan Admin sering Tunjukkan beberapa Variasi Langkah-langkah Pilihannya kawan Kita ke Permainan langsung kawan Disini Pion D3 Lanjut Nakamura Dan dilanjut dengan Gajah C5 Pilihan utama Atau kalian Bermain dengan Pion D3 Dikuti Gajah C5 Baru sekarang Kuda D4 Menantang pertukaran Kuda Anjam Gajah terang kawan Dan disini Yang paling banyak Dimainkan Termasuk Magnus Carlsen juga Kawan Lebih menyukai Pertukaran kuda Langsung Setelah diambil Balik Pion D3 Gajah mundur Kepetak B6 Itulah yang Paling banyak Dimainkan Tapi Nakamura Memilih jalur Yang lain kawan Variasi Dengan gajah E3 Nakamura Sangat menyukai Variasi Gajah E3 ini Di database Database sebelumnya Nakamura selalu Bermain dengan Gajah E3 ini Dan disini Wesley So Bertukar kuda Pukul kuda F3 Skak Diambil balik Oleh menteri Kenapa Tidak ambil Gajah Terang saja Kuda ini kawan Karena setelah Gajah Pukul gajah C5 Lihat posisi kuda ini Kurang bagus posisinya Jadi hitam Akan kehilangan tempo Untuk menyelamatkan Kudanya kawan Ada potensi putih Akan mendapatkan Tempo Bermain dengan Pion-pion Sayap menterinya Kalau kembali Ke petak pusat Kawan tentu Akan kehilangan Satu pion Oke Kembali lagi Ke permainan aslinya Jadi Wesley So Bertukar Kuda Pukul kuda F3 Diambil balik Oleh menteri Gajah Pukul gajah E3 Diambil balik Oleh menteri Mungkin kalian tertarik Ambil gajah ini Kawan Lanjut F Dengan pion F Ini tentu juga Bisa jadi ide Tapi Nakamura Tidak menyukai Kawan Mengambil dengan menteri Ataupun pion Merupakan dua opsi Terbaik juga Tak ada masalah juga Tapi kalian tentu Harus mengkalkulasi Lebih cermat lagi Jika menggunakan Variasi ini Tidak ingin pionnya Double kawan Memilih ambil balik Menggunakan gajah Ada pion C6 Lanjutkan selesu Gajah C4 Dan disini kawan Bermain dengan pion D6 Tidak melanjutkan Dua petak Untuk menyerang gajah Karena kalau dua petak Pion ini lemah kawan Tentu Pion E pukul Pion D5 Dilanjut menteri Ambil pion E5 Dan hitam akan rugi Nantinya Memilih satu petak saja Ke petak D6 Dan disini Kuda D2 Kalau kalian mencoba Mendahului Dobrak petak pusat Dengan pion D4 Ada menteri kawan Yang tekan petak D4 Ini juga tekan petak B2 Kalau disini Dilanjut dengan langkah Mungkin pion C3 Menteri ambil pion B2 Kuda D2 Hitam akan untung Satu pion kawan Untuk sementara Memang terlihat Permainan masih cukup level Tapi karena sudah Kehilangan satu pion Tentu akan dimanfaatkan Betul oleh hitam Langkah-langkah berikutnya Kawan akan mempertahankan Pion-pion berikutnya Tidak akan terlalu Menguntungkan juga Langsung Dobrak petak pusat Oleh karena itu Melanjutkan pengembangan Kuda D2 Menteri B6 Kawan Coba tekan petak B2 Menantang pertukaran menteri Dan Hikaru Nakamura Disini kawan Langsung Bertukar menteri Ada opsi juga Kawan Bergerak kesini Untuk incar petak G7 ini Mungkin disini Hitam langsung Rokade Gajah B3 Untuk blokade Ini juga bisa jadi opsi Memilih langsung Bertukar Untuk merusak Bangunan Pion hitam Sisi menteri Kawan Dengan dobel Di lajur B ini Tapi hitam juga Mempunyai Lajur A semi terbuka Pion F4 Pion E pukul Pion F4 Ikaruna Kamura Membuka lajur F Kawan Benteng ambil Balik pion F4 Sekarang pion B5 Untuk mengkoneksikan Semua pionnya Kawan Menahan diri Dari ekspansi Juga pion A4 Ini yang akan Dilakukan oleh putih Gajah mundur Ke B3 Gajah E6 Menantang pertukaran Ditolak Kawan Dengan pion A3 Untuk menghindari Ancaman benteng ini Dan bentengnya Mungkin siap Ditumpuk di lajur F Dan disini Rokade Benteng A F1 Benteng A E8 Dijabat tukaran Sekarang oleh Nakamura Gajah Pukul Gajah E6 Saya tidak akan Terlalu banyak Variasi-variasi Ataupun alternatif Yang saya tunjukkan Di game ini Kawan Soalnya nanti Kita akan Susul Game berikutnya Dari Levon Versus Karwana Dalam permainan Armageddon Benteng Ambil balik Gajah E6 Kuda F3 Pion D5 Kawan Ditolak dengan Pion E5 Kuda D7 Pion D4 Dan Pion F6 Tantang Wesley Di sini Ditolak dengan Pion H3 Untuk mencoba Mempercepat Ekspansi Pionnya Nanti Di sisi kanan Sisi raja ini Benteng E7 Mungkin persiapan Double juga Dilanjut F Kawan Dan dijab Langsung Pertukaran Pion E pukul Pion F6 Diambil balik Menggunakan Benteng Kalau menggunakan Kuda Saran stok visi Seperti itu Nanti mempunyai Kesempatan Lebih cepat Menepati peta E4 Kawan Tapi memilih Menggunakan Benteng Terjadi pertukaran Benteng Dan barulah Sekarang Ambil balik Menggunakan Kuda Persiapan Untuk menuju Petak E4 Ditantang oleh Nakamura Dengan benteng E1 Di sini Benteng Pukul benteng Tidak jadi Untuk menempatkan Kuda di peta E4 Ini akan sedikit Menguntungkan Putih Kawan Karena ada Kuda D2 Kalau kuda Bergerak Benteng Di belakang Tewas Jadi Kemungkinan Akan Bergerak Dengan mungkin Raja Bergerak Ke peta F7 Dan di sini Putih Akan menukarkan Semuanya Kawan Diambil balik Menggunakan Pion Menurut Stockfish Pilihan terbaik Ini akan sedikit Menguntungkan Bagi putih Tapi belum jelas Juga Nanti ke depannya Seperti apa Kawan Karena sementara Waktu jumlah Pion masih sama Permainan Endgame Benteng Ini juga Mudah-mudah Sulit Atau Sulit-sulit Mudah Tapi Kalau menggunakan Benteng Kawan Ambil kuda Ini Sudah jelas Putih Di sini Bisa menang Kawan Coba Sedikit Saya lanjutkan Mungkin raja Sekarang giliran putih Melangkah Raja ke F2 Raja hitam Raja putih Bergerak ke E3 Backup pion Mendekati pion hitam Raja Backup pionnya Bergerak ke petak D4 Kalian bisa menghentikan Laju pion Sisi kanan Terlebih dahulu Mungkin di sini pion G6 Dan bisa kalian dorong juga Pion B3 Untuk menghadang Pergerakan raja Ini kawan Terserah Kalian mau bergerak Seperti apa Apakah pion H5 ini Ya tentu Kalian bisa Hadang dengan pion G3 Atau bermain dengan Pion G3 Terlebih dahulu Di sini kalau ada pion Kawan didorong maju Tentu pion pukul pion Pion yang di sini Nanti jatuh Kemungkinan ada pion B6 Terlebih dahulu Di sini kawan Sebelum permainan Pion G5 Di sini kalian Bermain dengan pion G3 Kalaupun ada pion ini Didorong Tentu di sini Pion B4 Saja kalian Mainkan kawan Ini akan menang Kalian Kalau pion pukul pion Dan diambil balik Hitam sudah Kehilangan tempo Kawan Dia harus mundur Raja ini Dan pion kalian ambil Dan tentu saja Kalian menang Tak perlu kita lanjutkan lagi Perpanjang variasi ini Kalian akan menang Jika Kuda bergerak Ke peta E4 Diikuti dengan kuda D2 Dan bagu hantam nanti Di peta E4 ini Kembali lagi ke langkah aslinya Tapi yang logis adalah Benteng pukul benteng Di sini langsung kawan Inilah yang terjadi Di game ini Wesley Langsung bertukar benteng Diambil balik Barulah kuda E4 Kuda D3 kawan Dan di sini Raja bergerak ke F7 Raja F1 Raja hitam E6 Raja putih E2 Pion G5 Dihentikan dengan Pion G4 Dan di sini Pion H6 Kawan selanjutnya Raja bergerak ke E3 Raja D6 Dan mereka Melakukan pergerakan Yang berulang-ulang kawan Dari langkah ke 31 Sampai langkah ke 34 Ini akhirnya Permainan berakhir remis Itulah game pertama Permainan klasik Antara Nakamura Versus Wesley Di match D kelima Nanti di match D ke enam Adalah hari penentuan Untuk siapa yang Nanti akan turun Ke bracket bawah Atau tetap Di bracket atas kawan Sekarang kita Ke papan permainan Karwana Versus Levon Aronian Dalam permainan Armageddon kawan Di sini Putih mendapatkan 5 menit Levon mendapatkan 4 menit Selisihnya 1 menit Bermain dengan English opening Karwana Dipalas dengan Kuda F6 Anglo Indian Defense Kawan Ya masih bisa Berubah ke bentuk Apapun Queen Scamby Decline Tentu Pion E6 Pion D5 Nanti Pion D4 Queen Scamby Decline Melalui dengan Kuda F3 Lebih dahulu Pion E6 Dan di sini Tentu Pion D4 Pilihan utama Dan berlanjut ke Queen Scamby Decline Tapi tidak Permain dengan Pion G3 Pion D5 Ini adalah permainan Neo Catalan Defense Kawan Dan berlanjut dengan Langkah Pion D3 Tidak dengan Pion D4 Pion D3 saja Oleh Karwana Gajah E7 Gajah G2 Rokade Rokade Selanjutnya Pion C5 Mencoba untuk Mendorong pionnya Untuk mendapatkan Ruang kawan lagi Mungkin bisa jadi opsi Di sini kalau Stockfish menyalankan langsung Baguhan tam kawan Pion pukul pion Atau hentikan dengan Pion D4 Kalau ada Pion D4 Dan di sini bisa Berlanjut dengan Langkah Kuda C6 Atau Pion D Pukul Pion C4 Kalian bisa Melangkah dengan Langkah Pion Pukul Pion Di sini kawan Ataupun yang lain Bisa kalian lakukan Dengan Kuda Ke A3 Juga bisa jadi pilihan Ingin rebut Pion ini kembali Tapi memilih dengan Langkah Kuda E5 Lanjut Garwana Kawan Mencoba menghadang Pergerakan pengembangan Kuda C6 Kalau berkembang langsung Coba lihat kawan Ada Pion yang Double Di lajur C Dan Pion terpisah Di lajur A Ini akan merugikan Hitam jangka panjang Permainan Endgame Memilih Menteri C7 Mencoba usir Kuda Dipertahankan dengan Pion F4 Kuda B Berkembang ke D7 Kuda Pukul Kuda Lanjut ke Ruana kawan Diambil balik oleh Gajah Agar pentengnya Langsung segera Terkoneksi Ada opsi Gajah nanti Ditempatkan Di Diakonal Terang Pion E4 Dimainkan Dan mencoba Untuk mendapatkan Ruang lagi Mencoba ganggu Petak-petak gelap Kawan Oleh karena itu Pion D Pukul Pion E4 Diambil balik oleh Pion D Dan masih ada Kesempatan untuk Mendorong Pionnya Ganggu petak-petak gelap Nanti Gajah C6 Kawan Mencoba rebut Pion ini sekarang Dan disini Ada opsi Menteri Bergerak Ke E2 Pengembangan Kuda C3 Untuk backup Pion ini Bisa Dimainkan Kalau memilih Bergerak dengan Menteri E2 Ini untuk Menghindari Tempo benteng Yang bisa keluar Kelajur D Kawan Kuda C3 Dipilih oleh Karuana Dan Pion A6 Dimainkan Terlebih dahulu Sumpah tadi Kalian ingin menguasai Petak gelap Dengan Pion ini Kawan Ada benteng ini Dikeluarkan Tempo ancam Menteri Dan Menteri Bergerak ke Petak E2 Barulah Gajah Pukul Gajah Kawan Dan diambil Balik oleh Menteri ini Mungkin disini Melanjutkan Pengembangan Kuda C3 Di langkah berikutnya Tapi ada Kuda juga Yang mencoba Mengganggu Kawan Disini Kalau kalian Kejar dengan Pion H3 Disini Kawan Kuda Masih bisa Lari Dan menepati Petak F5 Nantinya Kurang bagus Juga bagi Putih Dengan bermain Langsung mendorong Pion ini Kawan Nanti ada Ruang-ruang Lemah Di petak Terang Ini setelah Pertukaran Gajah Terang Oleh karena itu Dipertahankan Kuda C3 Dan ada Opsi Tempo Kawan Mengeluarkan Benteng Dilajur D Tapi memilih Dengan Pion A6 Menteri E2 Benteng FD8 Dan Pion G4 Dimainkan Oleh Karuana Mencoba Melakukan Seterangan Bada Pion Kawan Disini Mungkin Dikutip Pion H Di langkah Berikutnya Tapi Bukan Langkah Terkuat Menurut Perhitungan Engine Computer Bermain Dengan Pengembangan Gajah E3 Merupakan Opsi Yang cukup Natural Juga Melanjutkan Pengembangan Agar Benteng Benteng Ini Juga Bisa Segera Diadu Di Lajur Yang Terbuka Ini Kawan Pion G4 Oleh Karuana Dan Disini Pion B5 Merupakan Jawaban Terbaik Versi Engine Computer Tapi Mencoba Menghentikan Permainan Di Sisi Raja Dengan Pion H6 Sekarang Giliran Pion H4 Dihentikan Dengan Pion H5 Dan Disini Pion G Pukul Pion H5 Kalau Kalian Mendorong Pion Untuk Mencoba Mengganggu Kuda Kuda Akan Berbalik Mengganggu Kalian Di area Pertahanan Kalian Dengan Dukungan Pion Oleh Karena Itu Karuana Pion G Pukul Pion H5 Dan Disini Tidak Bisa Dihentikan Dengan Kuda Karena Masih Ada Menteri Kawan Pion B5 Dimainkan Oleh Levon Raja Bergeser H8 Merupakan Opsi Yang Bagus Pion B5 Langkah Terlambat Dan Disini Pion E5 Sudah Dimainkan Kawan Untuk Mencoba Ganggu Kuda Dan Mencoba Menantang Pertukaran Gajah Terang Gajah Pukul Gajah Disini Diambil Balik Oleh Raja Kawan Atau Menteri Tapi Yang Terkuat Adalah Dengan Raja Opsinya Raja Nanti Bisa Bergeser Kawan Dan Diisi Lajur G Dengan Benteng Mungkin Kuda Bergeser Ke E8 Terlalu panjang Variasi Yang saya tunjukkan Pion H6 Dimainkan Oleh Karwana Pion B4 Kawan Kuda Mundur Ke D1 Dan Pion G6 Menutup Lajur G Kawan Dan Peta H7 Siap Diisi Oleh Raja Hitam Siap Bersembunyi Di Depan Pion Putih Sendiri Tadah Ancaman Yang Berarti Di Langkah Langkah Berikutnya Gajah F3 Raja H7 Kuda F2 Lanjut Karwana Dan Disini Dicap Dengan Langkah Kuda H5 Gajah Sikat Kuda H5 Diambil Balik Oleh Pion G Sekarang Berbalik Kawan Lajur G Siap Diisi Oleh Benteng Hitam Menteri Ambil Pion H5 Sekaligus Menjaga Pion Ini Kawan Dari Ancaman Gajah Gelap Disini Benteng G8 Raja Bergeser Ke H2 Dan Disini Benteng Diangkat Naik Ke Petak G6 Siap Ambil Pion 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 Gajah E3 Melayukan Pengembangan Persiapan Untuk Mengeluarkan Benteng Benteng F8 Kenapa Tidak Langsung Ambil Pion Pion Dengan Opsi Pion Siap Diambil Benteng Jawabannya Simple akan Tetap Diambil Benteng Benteng Kalau Ambil Pion Ini Kawan Akan Diladeni Oleh Menteri Diambil Balik Dan Lajur G Akan Dikuasai Oleh Benteng Putih Kawan Dan Nanti Benteng Siap Diangkat Apakah Di Baris Keempat Ataupun Baris Ketiga Rajanya Bergeser Diisi Benteng Satunya Lajur H Bisa Skak Mat Kawan Jika Dilanjutkan Idenya Seperti Itu Kawan Dan Hitam Bisa Kalah Kalau Sekarang Langsung Ambil Pion Ini Melakukan Pengorbanan Dikuti Benteng Ambil Pion Ini Dan Hitam Bisa Kalah Benteng F8 Terlebih Dahulu Dan Disini Benteng Bergeser Ke G1 Menantang Pertukaran Merupakan Pilihan Yang Bagus Kawan Tapi Kemungkinan Akan Ditolak Benteng Akan Ambil Pion H6 Ini Menteri Bergeser Ke E5 Menantang Pertukaran Kawan Bisa Dijak Dengan Langkah Bertukaran Juga Disini Dan Benteng Ini Bisa Digeser Ke Peta H5 Untuk Menghindari Ancaman Gajah Terang Dan Seterusnya Permainan Masih Cukup Level Seimbang Tapi Memilih Langkah Menteri Ke F3 Dan Sekarang Ada Pion F5 Lanjut Lepon Tekan Pion Ini Kawan Ataupun Membuka Akses Gajah Nanti Reposisi Atau Langsung Serang Di 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 Dijak Dengan Pion H5 Benteng Ambil Pion H6 Benteng G1 Lanjut Karwana Ada Gajah Mutur Ke E8 Siap Ambil Pion Ini Kawan Dan Persiapan Discover Nantinya Siap Dibuka Lagi Lajur H Dan Kalau Stockfish Pada Posisi Menyarankan Menteri Bergerak Ke Petak G3 Memberikan Ancaman Disini Kawan Ini Adalah Jalur Untuk Memperpanjang Permainan Walaupun Begitu Jika Dilanjutkan Permainan Akan Tetap Didominasi Oleh Hitam Nantinya Kawan Gajah Kemudian Ambil Pion H5 Dan Persiapan Discover Pion Ambil Gajah F6 Ini Kawan Bisa Belanjut Gajah Bergerak Ke Petak E2 Discover Check Kuda Blokade Di Petak H3 Gajah G4 Kuda Ini Akan Tetap Jatuh Dan Permainan Akan Tetap Dimenangkan Oleh Hitam Kawan Memang Sulit Mencari Langkah Terbaik Karena Langkah Menteri Ke F3 Tadi Merupakan Langkah Kesalahan Tapi Sayangnya Disini Karuana Bermain Dengan Benteng G3 Kawan Yang Memperburuk Keadaan Karuana Sendiri Setelah Gajah Ambil Pion H5 Ini Kawan Menteri Ini Jatuh Di Langkah Berikutnya Kawan Karena Kenapa Ya Jelas Ancaman Berikutnya Adalah Discover Dan Discover Juga Menteri Blokade Di Petah H3 Tetap Dihantam Oleh Benteng Nanti Di Petah H3 Ini Oleh Karena Itu Di Langkah Ke 28 Ini Karuana Menjulurkan Tangan Dia Resign Di Langkah Ke 28 Kalau Permainan Belanjut Mungkin Menteri G2 Kawan Ada Gajah Ke F3 Ya Open Skak Tentu Kawan Menteri Tewas Di Langkah Berikutnya Kalau Tetap Blokade Mungkin Disini Hitam Akan Sedikit Menahan Kawan Ya Pion Bukul Pion Terlebih Dahulu Untuk Backup Gajah Gampang Menteri Bisa Diambil Nanti Karena Posisi Menteri Dalam Posisi Satu Lajur Dengan Rajanya Gampang Menteri Ini Akan Tewas Sampai Disini Tak Perlu Kita Lanjutkan Lagi Mungkin Kalian Ingin Melanjutkan Bagu Hantam Seperti Ini Dikuti Dengan Benteng Melakukan Skak Disini Kawan Simple Ya Raja Masih Bisa Lari Kemana Mana Kawan Tak Ada Serangan Di Petak Terang Ada Gajah Gelap Saja Bagi Putih Di Posisi Ini Oke Itulah Kawan Permainan Armageddon Karwana Versus Levon Aronian Juara Bertahan Karwana Harus Terhenti Langkahnya Kawan Di Babak Match D Kelima Ini Dan Levon Menuruskan Trend Positif Di Bracket Bawahnya Nanti Akan Bertemu Dengan Lene Dominguez Oke Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Sudah Mampir Kembali Kawan Nanti Sore Kita Akan Lanjutkan Untuk Titel Tuesday Kita Akan Ulas Permainan Mark Loss Carlson Yang Bermain Dua Sesi Kawan Sesi Pertama Dan Sesi Kedua Terima Kasih Kawan Kita Akan Bertemu Di Video Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh